Apakah kamu bercanda? Itu hanya mayat. Bagaimana bisa begitu menakutkan sehingga bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak bisa menolaknya. Berubah menjadi bayi dalam sekejap. Banyak sage dari klan binatang yang sale tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Biasanya, para sage yang tak terkalahkan adalah makhluk paling kuat di alam semesta. Mereka nyaris tak terkalahkan. Mereka telah memahami hukum hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa membunuh mereka. Tapi sekarang, Raja Jurang yang perkasa telah menjadi seperti itu hanya dengan melihat sekilas dari mayat dewa. Mereka tidak bisa menahan rasa takut dari lubuk hati mereka. Bahkan seorang sage pun akan menjadi seperti seekor semut di hadapan dewa. Ini bukan mayat biasa. Ini adalah mayat dewa. Kita tidak akan mampu menahan sedikitpun energinya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Apa yang kita lakukan sekarang? Mayat ini nampaknya sangat cepat. Jika itu mendekat, kita semua, para sage akan mati. Kami tidak akan bisa melawan. Banyak orang bijak yang panik. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi keadaan yang tidak berdaya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Benar, penguasa kuil dewa naga, Tuan Samuel, ku dengar dia pernah melihat dewa di alam semesta sebelumnya. Dia seharusnya tahu cara menangani mayat dewa ini. Tiba-tiba, seorang sage dari klan Kilin memikirkan hal ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, para sage yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Samuel, Master Kuil Dewa Naga. F. Cek, di mana Tuan Samuel? Kemana dia pergi? Seorang sage dari klan naga tercengang. Dia tidak dapat menemukan Master Kuil Dewa Naga. Samuel tidak peduli seberapa keras dia mencari. Para sage lainnya juga tercengang. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu karena mereka tidak dapat menemukan jejak Samuel. Seolah-olah Samuel telah menghilang saat mayat dewa itu muncul. Dia melarikan diri tanpa jejak. F. Cek, B. Start itu kabur. F. Cek, dia benar-benar kabur. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Orang tua tak tahu malu dari klan naga. Sungguh tak tahu malu. Dia bahkan meninggalkan anggota klannya sendiri. Apakah dia masih penguasa Kuil Dewa Naga? Orang suci yang tak tertandingi dari ras Phoenix terkutuk. Dia bisa merasakan Samuel bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia sepertinya meninggalkan tempat ini dengan kecepatan tinggi. Dia sangat cepat dan diam. Jika bukan karena indranya yang tajam, ia tidak akan bisa menemukan jejak yang ditinggalkan Samuel. Saat ini, suara Samuel terdengar dari kehampaan. Maaf semuanya. Aku sudah terlalu tua. Luka dalamku tiba-tiba muncul, dan aku tidak punya kekuatan lagi di tubuhku. Aku benar-benar tidak bisa menghadapi monster seperti itu. Agar tidak menjadi beban. Kepadamu, aku pamit dulu. Tanggung jawab menyelamatkan alam semesta akan diserahkan kepadamu para naga muda. Jangan melawan mayat dewa itu. Sekalipun sudah mati, itu tetaplah mayat dewa. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan bisa mematahkan kulitnya. Tentu saja, jika anda keras kepala, anda bisa mencobanya. Apa? Mendengar ini, semua orang bijak menjadi marah. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak, dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Orang tua yang tidak tahu malu ini. Dia jelas tahu bahwa ini adalah bahaya yang bahkan para sage tidak bisa tolak, tapi dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dia melarikan diri sendirian, dan dia berlari sangat cepat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua yang akan mati. Sejujurnya, tingkat keganasan ini jauh lebih ganas daripada para sage muda. Dia bahkan mengatakan bahwa luka dalam dirinya tiba-tiba muncul. Mereka tidak tahu siapa yang begitu ganas tadi. Dia sendirian menekan ratusan Raja Jurang Maut. Dia begitu ganas hingga dia hampir menghancurkan arai Dewa Iblis Dutian. Mengapa luka dalam dirinya tiba-tiba kambuh? Dari dulu, hal itu harus berkobar sekarang. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-katamu, dasar orang tua busuk. Ia bahkan mengatakan tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Jelas sekali, lelaki tua ini takut kalau para sage akan menjadi beban baginya. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk melepaskan beban ini. Mereka segera memahami betapa menakutkannya mayat dewa ini. Bahkan Master Kuil Dewa Naga Samuel, yang dikenal sebagai orang terkuat di alam semesta, sangat ketakutan hingga dia melarikan diri sendirian tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mayat dewa ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kunpeng yang mistis itu bergerak lagi. Domain mistis di tubuhnya bergetar lagi. Tiba-tiba, binatang dewa di dekatnya dan banyak Raja Jurang mau terlalu dekat dengan kunpeng yang mistis ini. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak mungkin. Suara mendesing gelombang-gelombang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, para sage ini benar-benar ditekan oleh dao besar ruang dan waktu. Waktu dan ruang mundur, sama seperti Raja Jurang sebelumnya, mereka dengan cepat dikembalikan ke kondisi bayi. Mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka telah melemah. Tiba-tiba, lebih dari selusin Raja Jurang dikembalikan ke keadaan manusia. Bahkan ahli seni bela diri biasa pun dapat dengan mudah membunuh Raja Jurang maut ini. Mayat dewa sialan, karena kamu sudah menjadi sisa dari alam semesta era sebelumnya, kamu harus mati dengan patuh. Beraninya kamu membuat masalah di era ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan menghancurkanmu. Melihat situasi ini, banyak Raja Jurang yang marah. Jika ini masih terus berlanjut, rencana mereka tidak hanya akan hancur total, tetapi bahkan mereka akan mati di tempat ini. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan seperti itu? Dalam sekejap, Raja Jurang maut ini menyerang. Masing-masing dari mereka menampilkan keajaiban Jurang maut yang menakutkan, yang sepertinya mengandung kekuatan hukum Jurang maut yang mengerikan. Mereka membentuk sinar kematian yang dalam. Setiap sinar kematian yang dalam mengandung kekuatan kematian yang tertinggi. Bahkan jika sinar kematian menembus sebuah planet, itu akan mengubah planet itu menjadi bintang yang mati, merampas seluruh kekuatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan para sage yang tak terkalahkan pun tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung. Mereka harus sangat berhati-hati. Dalam sekejap, ribuan sinar jurang kematian membombardir Kunpeng yang mistis. Bang, bang, bang! Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Kekuatan hukum Jurang maut yang mengerikan ini membombardir tubuh Kunpeng yang mistis. Segera, riak ketiadaan muncul. Itu seperti batu kecil yang jatuh ke laut, hanya menimbulkan sedikit riak. Semua kekuatan dilahap oleh tubuh Kunpeng. Tidak berhasil sama sekali. Banyak Raja Jurang yang merinding. Mereka akhirnya memahami keseriusan masalah ini. Kekuatan mereka tidak dapat melukai tubuh ini sama sekali. Perbedaan antara keduanya sungguh tidak terbayangkan. Ledakan. Pada saat ini, Kunpeng yang mistis tampak marah dengan tindakan seperti itu. Secara naluria ia melakukan serangan balik. Sayap besar Kunpeng di punggungnya bergetar lembut. Sinar cahaya biru dari hukum jalan besar menembus ruang dan waktu, menembus ke segala arah. Dong, dong, dong! Dalam sekejap, cahaya biru ini dengan mudah menembus para sage. 2542. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, 20 hingga 30 Raja Jurang tertangkap basah. Mereka langsung ditembus oleh kekuatan nomologis biru, dan jiwa mereka hancur total. Raja-Raja Jurang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya satu pukulan telah merampas kekuatan hidup mereka, tidak meninggalkan apapun. Mayat Jurang yang sangat besar melayang di kehampaan, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sial, lari! Para sage lainnya ketakutan setengah mati ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani tinggal di tempat ini. Jika mereka terkena kekuatan mitos Kunpeng, kekuatan mereka akan menurun, dan budidaya mereka selama miliaran zaman akan hancur. Bahkan jika mereka menyerangnya, mereka akan menghadapi serangan balik. Bahkan Raja Jurang pun terbunuh dalam sekejap, jadi bagaimana orang bijak biasa bisa menolaknya. Di depan mayat suci ini, mereka hanyalah semut. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun yang mereka banggakan. Wuss! Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya dari klan binatang suci tidak peduli dengan hal lain. Mereka menggunakan mistik mereka dan melarikan diri ke segala arah, tidak berani tinggal di tempat ini sama sekali. Saat ini, mereka akhirnya mengerti kenapa Samuel melarikan diri. Ternyata lelaki tua ini sudah mengetahui betapa menakutkannya mitos Kunpeng itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para sage. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, itu hanyalah lelucon bagi para dewa. Mereka seperti semut. Sial, kita tidak bisa menangani mayat suci ini. Dengan kekuatan kami, kami tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Tidak ada jalan lain, rencana kali ini gagal, ayo mundur. Banyak Raja Jurang yang memiliki ekspresi sangat jelek. Mereka mengepalkan tangan karena sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah pada rencana hari ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan mati di tempat ini. Ini semua salah manusia sialan Wuudi. Jika bukan karena bajingan ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan karena anjing ini, bagaimana rencana kita selama bertahun-tahun bisa gagal? Salah satu Raja Jurang sangat membenci Wuudi. Ia menyalahkan kegagalan rencana tersebut pada Wuudi, dengan mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahan Wuudi. Di mana manusia bajingan itu, kemana dia pergi, aku akan menangkapnya, mencabik-cabiknya, dan membuat dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Selusin Kaisar Jurang juga marah. Bagaimanapun juga, Abis telah merencanakan hal ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya. Tapi hari ini, karena manusia lemah ini, mereka kehilangan segalanya. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini berbaring? Mereka hanya ingin membunuh Wuudi. Dia berlari. Saat mayat dewa muncul, bajingan itu melarikan diri. Dia berlari lebih cepat daripada Master Kuil Dewanaga, kata Raja Neraka dengan gigi terkatuk. Bahkan, ia juga memperhatikan tindakan Wuudi. Masalahnya adalah mayat dewa baru saja melancarkan serangan dan membunuh Raja Abis. Saat itu masih dalam keadaan sok. Bagaimana ia bisa berpikir untuk mencegat manusia yang penuh kebencian ini? Pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bajingan itu melarikan diri. Sial, dia kabur. Bagaimana dia bisa membiarkan bajingan itu kabur? Dia melakukan hal yang tidak berperasaan dan menjadikan kami kambing hitam, tapi bajingan itu malah kabur. Apakah ada keadilan di dunia ini? Temukan dia. Temukan dia segera. Aku akan membunuhnya. Saya harus membunuhnya. Selusin Kaisar Jurang sangat marah. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal seperti itu? Membiarkan pelaku utama pergi tanpa jejak akan menyebabkan jurang maut mereka menderita kerugian yang sangat besar. Saat ini, mereka bahkan tega memusnahkan seluruh klan Wuudi. Mengaum. Pada saat itu, Kun Peng yang mistis meraum lagi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia tampaknya menghasilkan gelombang destruktif yang mengerikan yang menyebar hingga miliaran tahun cahaya. Gelombang destruktif ini hanyalah sebuah hukum yang dapat menghancurkan segalanya. Kemana pun ia pergi, semua materi berubah menjadi bubuk, tidak ada lagi. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahannya. Sial! Lari! Kita tidak bisa tinggal di sini. Ketika banyak Kaisar Jurang melihat ini, mereka ketakutan setengah mati. Sekarang, mereka sedang tidak ingin mencari masalah dengan Xiaoping. Yang paling ingin mereka lakukan adalah melarikan diri dan menjauh dari mayat yang menakutkan ini. Namun, sudah terlambat bagi beberapa Kaisar Jurang untuk melarikan diri. Sebelum mereka bisa pergi, gelombang destruktif langsung membombardir Kaisar Jurang tersebut. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa mereka berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada satu partikel pun yang mampu bertahan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka ketakutan setengah mati dan tidak punya keberanian untuk melawan. Kapan mereka pernah melihat orang suci yang tak terkalahkan mati seperti semut? Sekarang, mereka tidak peduli dengan hal lain. Mereka menggunakan sihir luar angkasa, berubah menjadi tubuh Jurang, dan segera melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Bukan hanya Kaisar Jurang yang melakukan ini. Para Divine Beast lainnya juga berharap orang tua mereka bisa memberi mereka beberapa kaki lagi. Mereka takut jika terlambat satu langkah, mereka akan ditangkap oleh jenazah suci dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Suara mendesing. Namun, kecepatan mitos Kun Peng terlalu cepat. Tampaknya ia melihat ruang sebagai bukan apa-apa. Tubuhnya yang besar bergetar sedikit, dan gelombang riak segera muncul di kehampaan. Dalam sekejap, ia melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan secara langsung melacak Kaisar Jurang dan binatang ilahi. Sudah berakhir. Ini sudah sepenuhnya berakhir. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tunggu saja sampai mati. Wuhudi dari ras manusia, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu dalam hidup ini. Banyak Kaisar Jurang dan binatang ilahi semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran. Tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri, tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Dan mereka juga membenci pelaku utamanya, Wuhudi dari ras manusia. Jika Wuhudi yang tercela dan tidak tahu malu itu muncul di sini, mereka hanya ingin mengupas kulit bajingan itu dan mencabut uratnya. Jika bajingan ini tidak melepaskan mayat suci yang menakutkan ini, tidak akan terjadi keributan sebesar itu, dan tidak akan berakhir seperti ini. Jika manusia Wuhudi ini bukanlah pelaku utama, lalu siapa pelaku sebenarnya? Bas dengungan gelombang. Namun, pada saat ini, ruang dan waktu dalam radius miliaran tahun cahaya seakan berhenti. Seolah-olah waktu, ruang, dan dimensi lain telah membeku sepenuhnya. Di kedalaman ruang dan waktu yang jauh, pusaran gelap muncul, dan mata putih yang menakutkan muncul. Itu dingin dan tanpa emosi, seolah-olah itu adalah dao agung tertinggi. Hanya dengan pandangan sekilas, seolah-olah semua rahasia mereka akan terbongkar. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, mereka tidak punya cara untuk melawan. Dan mayat suci yang tak terkalahkan itu, Kun Peng, juga sepertinya merasakan sesuatu. Ia berhenti untuk sementara, seolah-olah ia juga merasakan bahaya besar. Pembalasan ilahi. Ini adalah pembalasan ilahi dari hukum alam semesta. Mayat suci ini tidak dapat ditoleransi oleh alam semesta. Ia akan menderita pembalasan ilahi. Tiba-tiba, banyak kaisar jurang dan binatang ilahi mengerti. Mata putih yang menakutkan itu kemungkinan besar adalah mata pembalasan ilahi yang dibentuk oleh sumber hukum alam semesta. 2543. Dalam sekejap, pancaran cahaya aturan akan turun dari kedalaman pusaran gelap yang besar. Mereka menembus zaman dan menghancurkan segalanya, mengandung kekuatan yang menakutkan. Orang suci manapun yang melihat kekuatan ini akan dapat merasakan kekuatan dan keagungan asal mula alam semesta. Itu di luar imajinasi bentuk kehidupan biasa. Dong, dong, dong. Segera, tubuh sisa-sisa suci yang tampaknya tak terkalahkan, yang tidak dapat ditembus oleh orang suci manapun, dengan mudah ditembus oleh pancaran cahaya aturan. Ratusan dan ribuan lubang berdarah muncul dalam sekejap. Samar-samar, sisa-sisa suci itu tampak sangat kesakitan. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan kekuatan dewa yang menakutkan menyebar, menghancurkan pancaran cahaya aturan dalam sekejap. Dia terlalu kuat. Banyak orang suci yang merinding ketika melihat pemandangan ini. Mereka semua bisa merasakan betapa kuatnya sisa-sisa suci itu. Dia jelas telah menghadapi pembalasan ilahi, tetapi dia masih memiliki tingkat perlawanan tertentu. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya dewa ini jika dia masih hidup. Namun, perilaku tersebut rupanya telah membuat marah asal mula alam semesta. Tiba-tiba, puluhan ribu chains of order hitam tebal memanjang dari kedalaman kehampaan. Setiap rantai ketertiban memancarkan aura aturan kekacauan, kegelapan, kehancuran, keabsahan, dan sebagainya. Tampaknya mampu menyegel kekuatan semua makhluk hidup di dunia ini. Suara mendesing gelombang. Detik berikutnya, puluhan ribu chains of order runtuh seperti tombak pembunuh dewa. Mereka mengabaikan jarak antara ruang dan waktu dan membombardir sisa-sisa keramat. Dengan ledakan, mayat dewa itu tertangkap basah. Tubuhnya yang sangat besar langsung tertembus oleh ribuan chains of order. Segera, pola asal usul hukum yang padat muncul di tubuhnya. Tampaknya itu telah membentuk larangan ilahi, dan kekuatan mayat dewa disegel di bawah rantai ketertiban dalam sekejap. Ini sudah berakhir. Banyak orang suci dapat merasakan betapa menakutkannya rantai ketertiban. Jika tubuh mereka ditembus oleh rantai ketertiban, jiwa mereka mungkin akan hancur dalam sekejap. Sisa-sisa suci telah ditembus oleh puluhan ribu rantai ketertiban. Dia pasti tidak akan mampu melawan dan hanya bisa menyerah dengan patuh. Di bawah tarikan rantai ketertiban yang tak terhitung jumlahnya, sisa-sisa suci tampaknya perlahan-lahan ditarik ke kedalaman ruang dan waktu. Mengaum. Namun, pada saat ini, sisa-sisa keramat tersebut juga merasakan bahaya yang besar. Kekuatan jalur agung yang mengerikan sepertinya telah meletus dari dalam tubuhnya, melepaskan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Semua orang suci merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, rantai ketertiban yang mengikat mayat dewa tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang besar ini. Mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan rantai ketertiban. Detik berikutnya, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan dan melarikan diri dari tempat ini. Tidak mungkin, dia bahkan bisa menghancurkan rantai ketertiban. Tidak hanya binatang mitologis yang tercengang, bahkan para kaisar jurang pun tercengang saat melihat ini. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkannya makhluk yang mereka lawan. Tidak heran jika pemimpin kuil dari kuil dewa naga lari lebih cepat dari siapapun. Jelas sekali orang tua jahat itu sudah mengetahui hal ini. Tidak peduli berapa banyak sage yang menyerang bersama-sama, mereka hanya akan mati. Jika mereka melawan dengan keras kepala, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka adalah dengan melarikan diri dari jangkauan serangan mayat abadi. Keuntungan jumlah tidak ada artinya bagi para dewa. Bahkan jika orang-orang suci yang tak terkalahkan menyerang bersama-sama, itu akan sia-sia. Ya Tuhan, mungkinkah bahkan kemarahan ilahi pun tidak dapat melakukan apapun terhadap mayat abadi ini. Banyak orang bijak merasa tercekik. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mayat dewa itu sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya yang lembut, ia langsung kabur ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Ledakan. Namun, pada saat ini, kehendak asal alam semesta tampak sangat marah. Peti mati hitam besar melayang keluar dari kedalaman kekacauan. Tanda gelap pekat muncul di permukaannya. Banyak sage yang langsung merasakan aura kematian, kehancuran, segel, kutukan, kehancuran, kekacauan, dan hal-hal lainnya ketika mereka melihat peti mati berwarna hitam tersebut. Seolah-olah jiwa mereka akan ditarik ke dalam peti mati hitam jika mereka melihatnya terlalu lama. Sialan. Mundur. Semuanya. Jangan lihat. Ini adalah peti mati hitam kehancuran. Aku pernah melihat peti mati serupa di zona kegelapan terlarang sebelumnya. Banyak mayat abadi yang disegel di dalamnya. Ini tidak menyenangkan. Beberapa orang bijak tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ia ketakutan setengah mati dan mati-matian berusaha melarikan diri. Jika ada sage yang pernah memasuki zona kegelapan terlarang sebelumnya, mereka akan tahu betapa mengerikannya peti mati hitam kehancuran ini. Bahkan jika mereka adalah sage yang tak terkalahkan, mereka akan langsung ditelan oleh Black Coven of Destruction dan mati tanpa mayat utuh. Ini adalah keberadaan terlarang di zona kegelapan terlarang. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, mereka semua, termasuk para kaisar jurang, ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani tinggal dan menonton pertunjukan. Mereka mati-matian berusaha melarikan diri dari daerah ini. Beberapa orang bijak lebih tidak beruntung. Ketika mereka mendekati Black Coven of Destruction, mereka hanya bisa melihatnya. Lihat saja. Dengan ledakan, jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dan langsung ditelan oleh Black Coven of Destruction. Tidak peduli kemampuan ilahi atau harta sihir apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menghentikan kekuatan aneh yang menelan jiwa mereka. Detik berikutnya, puluhan sage mati dan menghilang begitu saja dari alam semesta. Ini terlalu menakutkan. Banyak sage yang berhasil melarikan diri dari pengaruh Black Coven of Destruction merasa beruntung. Mereka merasa seperti selamat dari bencana. Untungnya, mereka lolos tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Gemuru gelombang-gelombang. Namun, peti mati kehancuran hitam ini tidak ditargetkan pada para sage ini. Itu hanya muncul untuk satu tujuan, dan itu adalah mayat kunpeng yang sangat mistis. Perlahan-lahan melayang dan sepertinya memancarkan kehancuran kegelapan abadi. Tidak ada hukum ruang dan waktu yang dapat mempengaruhinya. Itu seperti perahu kecil yang hanyut di sungai ruang dan waktu. Mengaum. Seolah merasakan kemunculan peti mati hitam kehancuran, tubuh dewa sepertinya memiliki sedikit ketakutan. Seolah-olah ia telah menemui musuh terbesarnya, dan ia berlari sekuat tenaga. Tapi sudah terlambat. Dengan suara mendesing, Black Coven of Destruction berteleportasi dan muncul di depan mayat besar itu dalam sekejap. Dengan suara retakan, peti mati hitam kehancuran terbuka dan sebuah gua gelap tampak muncul. Seolah-olah seekor binatang besar telah membuka mulutnya dan menelan segalanya. Bagian dalam peti mati seolah memancarkan aura kematian, kiamat, kehancuran, keabadian, dan lain sebagainya. Segera, mayat abadi, yang begitu kuat sehingga bahkan Chines of Order dapat dengan mudah menghancurkannya, tidak dapat menahan kekuatan aneh dari peti mati hitam itu sama sekali. Ledakan Gelombang Dalam sekejap, mayat abadi, yang seukuran Starfield, ditelan oleh peti mati hitam. Pintu peti mati ditutup rapat dan dikunci. Dengan beberapa pukulan, mayat besar itu sepertinya sedang berjuang di dalam peti mati. Namun, lapisan rune asal hitam misterius muncul dan dengan mudah menekan kekuatan mayat besar itu. Satu demi satu, hukum ketertiban menyegel peti mati hitam itu. Samar-samar, bayangan kun pengtampak muncul di permukaan peti mati hitam itu. 2544 Ledakan Selanjutnya, di bawah pengawasan semua sage, peti mati hitam misterius itu perlahan bergerak. Tampaknya memancarkan aura abadi sebelum perlahan memasuki kedalaman pusaran gelap. Selama ini, tidak ada satupun sage yang berani bergerak. Mereka takut akan memicu peti mati hitam dan mengubahnya menjadi abu. Detik berikutnya, eye of heavenly urat yang besar menghilang, begitu pula pusaran gelapnya. Alam semesta pun kembali ke keadaan tenangnya. Peti mati hitam besar itu telah menghilang ke tempat yang tidak diketahui. Segalanya sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Jika bukan karena aura kemurkaan surgawi yang tersisa di kedalaman kehampaan, tidak akan ada yang tahu pertempuran besar seperti apa yang terjadi di sana. Akhirnya hilang. Untungnya, mayat abadi memicu kemarahan surgawi. Kalau tidak, kita semua akan berubah menjadi abu. Aku tidak menyangka kekuatan para dewa begitu menakutkan. Bahkan mayat pun bisa membuat kita tidak berdaya. Para sage tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat peti mati hitam itu menghilang. Mau tidak mau mereka merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Jika kemurkaan surgawi muncul lebih lama lagi, mereka semua akan mati tanpa kecuali. Namun, pada saat ini, para gadlibis dan Raja Abisal segera berpisah. Mereka mulai waspada satu sama lain dan menjaga jarak. Tanpa ancaman dari mayat abadi, mereka sekarang menjadi musuh bebuyutan. Terutama ketika Raja Neraka hampir sepenuhnya memusnahkan para petapa dari binatang buas yang saleh. Mereka tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Faktanya, jika bukan karena kemunculan manusia wubudi yang tiba-tiba, entah berapa banyak dari mereka yang akan mati. Namun, Raja Neraka ini masih merupakan sage yang tak terkalahkan. Meski menderita banyak korban, para Raja Abisal yang masih hidup tidak bisa dianggap remeh. Sial, ini semua salah wubudi. Pada saat ini, kelompok Raja Neraka mengertakkan gigi. Mereka sangat membenci manusia wubudi. Jika bukan karena bajingan yang melepaskan monster luar biasa ini, rencana mereka pasti sudah berhasil sejak lama. Ini akan menjadi langkah pertama Raja Neraka untuk menyerang dunia. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Rencana mereka tidak hanya gagal dan mengungkap identitas dan motif sebenarnya, tetapi mereka juga kehilangan 60 hingga 70 Raja Abisal dalam pertempuran dengan mayat abadi. Awalnya ada lebih dari 100 Kaisar Jurang, tapi sekarang, 70 persen dari mereka telah meninggal. Ini merupakan kerugian besar. Bahkan bagi Abis, ini adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimanapun, kelahiran Raja Abis bukanlah perkara sederhana. Itu membutuhkan akumulasi dan bakat selama bertahun-tahun. Sekarang, 60 hingga 70 Kaisar Jurang telah mati sekaligus. Kerugian seperti ini sangat jarang terjadi bahkan di era purba, ketika perang melawan ras di alam semesta berada pada titik paling sengitnya. Bisa dibayangkan betapa mereka membenci wubudi dari klan manusia. Mereka hanya ingin membunuhnya dan seluruh klannya. Wubudi dari ras manusia, B asteris jingan ini harus mati. Jika tidak, kebencian di hatiku tidak akan bisa diredakan. Orang ini adalah musuh besar Abis kita. Jika kita tidak menyingkirkannya, Abis kita tidak akan mampu menaklukkan alam modern. Saat aku kembali, aku akan berkumpul kembali dan membuat rencana untuk menghancurkan wubudi. Tetapi apa yang harus kita lakukan terhadap para petapa dari binatang mistis ini? Apakah kamu akan membiarkan mereka pergi? Kita tidak bisa tidak membiarkan mereka pergi. Formasi Great Heavenly Demon telah dihancurkan dan tidak bisa lagi menjebak para sage ini. Jika kita terus menunda di sini, aku khawatir bala bantuan dari ras alam semesta akan tiba. Memang sekarang bukan waktunya bagi Abis dan alam modern untuk memulai perang skala penuh. Kami belum sepenuhnya siap, jadi tidak cocok untuk melakukan konflik skala penuh dengan mereka sekarang. Kami hanya bisa memberi untuk saat ini. Huff, kali ini kelompok binatang ilahi ini berhasil lolos dengan mudah. Lain kali, kita pasti akan menghancurkan mereka semua. Kaisar Jurang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka melihat secara mendalam pada kelompok binatang ilahi, dan sosok mereka melintas saat mereka memasuki kehampaan. Satu demi satu, mereka menghilang dalam kehampaan. Mereka akhirnya pergi. Para sage of the Divine Beast, yang telah mewaspadai Kaisar Jurang, mau tidak mau menghela nafas lega. Sejujurnya, bahkan 30 Kaisar Jurang yang tersisa memberi mereka tekanan besar. Lagi pula, jika mereka benar-benar bertarung, para sage di bawah alam tak terkalahkan mungkin akan menderita banyak korban. Mereka tidak dapat menahan kekuatan para sage yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Pada saat ini, kelompok Kaisar Jurang mundur saat menghadapi kesulitan dan tidak memilih untuk terus menyerang mereka. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Setidaknya mereka tidak akan mengalami kerugian besar lagi. Mereka secara alami membenci iblis-iblis dari abis ini, tetapi mereka saat ini lebih lemah dari mereka, jadi mereka hanya bisa menahannya untuk saat ini. Saat ini, seorang biksu dari klan Kilin hanya bisa menghela nafas. Untungnya, manusia Wu-Wudi itu muncul dan memprovokasi sisa-sisa suci. Jika tidak, saya khawatir kita akan dimusnahkan sepenuhnya oleh abis. Banyak orang bijak mengangguk. Meskipun kemunculan sisa-sisa suci telah membunuh banyak sage, dibandingkan dengan dimusnahkan sepenuhnya, kerugian tersebut masih dapat diabaikan. Bisa dikatakan kemunculan sisa-sisa keramat tersebut secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa mereka. Omong kosong. Di sebelahnya, seorang saint dari klan naga mengutuk. Apa maksudmu untungnya Wu-Wudi muncul? Bajingan itu adalah pencuri, pembohong, dan pencuri yang tidak tahu malu. Dia tidak hanya menyelinap ke alam naga kita dan mencuri salah satu warisan tertinggi kita, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk menyelinap ke barisan kami, bahkan kolam penciptaan dicuri olehnya. Untuk menimbulkan masalah, bajingan itu bahkan melepaskan sisa-sisa sucinya. Saya tidak tahu berapa banyak orang bijak kita yang mati karena dia, tetapi Anda masih harus berterima kasih padanya. Saya harus berterima kasih kepada delapan belas generasi nenek moyangnya. Kebenciannya terhadap Wu-Wudi telah mencapai titik di mana ia mengertakan gigi. Para sage dari ras lain mengernyitkan mulut. Mereka secara alami tahu mengapa para sage klan naga begitu marah. Sebelumnya, mereka mengira Wu-Wudi adalah salah satunya. Kolam penciptaan telah dicuri oleh klan naga, dan klan naga kali ini lebih unggul. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kolam penciptaan tidak jatuh ke tangan klan naga, melainkan ke tangan klan manusia. Itu bahkan telah melangkah ke alam naga dan mencuri warisan naga tak terlihat Theodor di depan semua orang. Bisa dibayangkan kerugian yang diderita klan naga. Sungguh tak terlukiskan. Kebencian para sage klan naga terhadap siaping terlihat jelas. Yang mereka inginkan hanyalah menangkap Wu-Wudi dan memukulinya sebagai kompensasi atas kerugian mereka. Kali ini, saya harus memprotes klan manusia dan meminta mereka menyerahkan Wu-Wudi. Jika tidak, klan naga tidak akan melepaskan klan manusia. Tunggu saja, sage klan naga mengertakan gigi dan memutuskan untuk mengadu kepada klan manusia. Dia ingin klan manusia secara pribadi menangani pencuri kecil Wu-Wudi itu. Bahkan jika mereka tidak berhasil, mereka harus membuat klan manusia mengkompensasi kerugian klan naga. Jika tidak, kerugian klan naga kali ini akan terlalu besar. Mereka tidak akan mendapatkan harta apapun sama sekali. 2545 Tidak butuh waktu lama sebelum para raja neraka dan para sage dari ras binatang dewa meninggalkan tempat ini. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kedalaman void. Itu adalah Xia Ping. Baru saja, dia menggunakan kekuatan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya dan bersembunyi di ruang hampa untuk menonton pertunjukan. Tak satu pun dari orang bijak yang menemukan keberadaannya. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tapi hukuman surgawi itu sangat kuat. Xia Ping menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan teror hukum sumber alam semesta. Tidak mengherankan jika banyak ras binatang suci bersembunyi di dunia mereka sendiri dan tidak berani keluar begitu saja. Hanya saja miliaran era telah berlalu, dan penindasan hukum sumber alam semesta terhadap binatang dewa ini mungkin telah berkurang banyak. Jika itu terjadi di era primordial, ia mungkin akan mati tersambar petir kesusahan. Jelas sekali, kekuatan mayat dewa ini melampaui batas hukum sumber alam semesta dan diusir secara paksa. Dia tidak tahu kemana jenazah dewa itu dibawa. Lupakan saja, benda-benda ini terlalu jauh. Sebaiknya aku tinggalkan tempat ini dulu. Xia Ping merasa tidak pantas baginya untuk terus tinggal di tempat ini. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menangani masalah para dewa untuk saat ini. Lebih baik mengesampingkannya untuk saat ini. Hal terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan budidayanya dan menggunakan hasil panen besar yang diperolehnya dari memasuki batas cahaya abadi. Ledakan. Namun pada saat ini, riak dia muncul di kedalaman kehampaan. Sosok anggun langsung muncul di depan Xia Ping. Dia tinggi dan cantik, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dewasa, seperti apel matang. Ini adalah wanita cantik dengan sosok anggun dan pesona yang tak ada habisnya. Dia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya, dan sepertinya saat dia muncul, waktu dan ruang di sekitarnya tampak berhenti. Ini. Melihat wanita ini muncul, rambut Xia Ping berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi bahaya besar. Dia merasa wanita misterius ini jelas-jelas datang untuknya. Terlebih lagi, kekuatan wanita ini jelas luar biasa, jauh melebihi para sage primordial. Dia mungkin sebanding dengan Raja Neraka, atau bahkan mungkin lebih kuat. He he, wu-u di dari ras manusia, setelah menghabiskan begitu banyak waktu, akhirnya aku menemukanmu. Wanita cantik itu terkikik. Baru saja, ada seorang lelaki tua yang menjijikan, jadi tidak nyaman bagiku untuk muncul. Tapi sekarang dia sudah pergi, aku bisa ngobrol denganmu. Siapa kamu? Xia Ping menyipitkan matanya. Ia tak menyangka keberadaannya akan diketahui oleh seorang wanita misterius. Dia sebenarnya bisa menebak bahwa dia belum pergi. Siapa saya? Bukankah Anda seharusnya sudah menjelaskannya dengan jelas? Harta Dharma intrinsik saya, jimat naga langit purba, telah direnggut oleh Anda dan dimurnikan sepenuhnya, bukan? Wanita cantik itu tersenyum sambil memandang Xia Ping. Dia mendekati Xia Ping dalam sekejap, memamerkan sosok sempurnanya tanpa menahan diri. Kau ilmuwan naga, Titania. Setelah mendengar ini, Xia Ping langsung teringat pada iblis wanita klan naga yang terkenal. Dia adalah penjahat yang dicari di alam semesta, eksistensi superkuat yang tidak terbunuh bahkan setelah dikejar oleh puluhan orang bijak yang tak terkalahkan. Faktanya, dia telah menangani reruntuhan yang ditinggalkan oleh naga Titania beberapa kali, dan telah memperoleh manfaat tertentu. Dapat dikatakan bahwa dia terkait rat dengan iblis wanita ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Benar, aku Titania. Tahukah kamu kalau aku sudah lama mencarimu? Sejak debutmu, hingga hari ini, aku selalu tertarik dengan rahasiamu. Titania menatap Xia Ping dengan mata berairnya yang indah. Dia menggigit bibir merah centilnya dengan ringan, seolah mengungkapkan fanatisme unik seorang ilmuwan. Saya tidak punya rahasia apapun, jangan salah paham. Xia Ping melihat sekeliling, mencari peluang untuk melarikan diri. Tidak ada rahasia. Mendengar ini, Titania terkikik. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Garis keturunanmu tidak biasa. Kamu tidak hanya memiliki garis keturunan ras manusia, tetapi kamu juga memiliki garis keturunan para dewa. Garis keturunan seperti itu sungguh berharga. Tampaknya lebih kuat daripada garis keturunan naga leluhur. Ini berisi misteri besar para dewa. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang bersemangat. Mata indahnya berbinar seolah dia hanya ingin membedah Xia Ping. Energi misterius dan mendalam menyelimuti Xia Ping, mencoba menganalisis sesuatu. Apakah begitu? Saya tidak memiliki garis keturunan apapun. Anda salah paham. Sosok Xia Ping melintas, ingin berteleportasi. Tapi Titania mengikutinya seperti bayangan. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Tunggu, ini bukan tubuh aslimu, tapi hanya proyeksi tiruan. Murid Xia Ping mengerut, dia segera menyadari ada yang tidak beres dengan Titania. Jika dia benar-benar seorang suci yang tak terkalahkan, dia bisa menangkapnya dalam satu gerakan. Dia tidak perlu mengikutinya seperti ini. Dia menggunakan mata neraka gagak emas dan akhirnya melihat kekurangannya. Sejujurnya, sebelum dia menggunakan mata neraka gagak emas, dia benar-benar tidak dapat menemukan kekurangannya. Teknik proyeksi klon semacam ini sudah cukup untuk dianggap asli. Bahkan dia hampir tertipu. Oh, aku ketahuan begitu cepat. Benar sekali, ini hanyalah proyeksi tiruan dari jarak miliaran tahun cahaya. Lagipula, tubuh asliku sedang melakukan eksperimen yang sangat penting dan menarik, jadi aku tidak bisa datang untuk saat ini. Tetapi jika saya tahu ada peluang untuk menemukan tubuh asli WuWudi, saya akan datang meskipun saya harus menghentikan eksperimennya. Sayang sekali. Titania menunjukkan ekspresi kasihan. Jadi itu saja. Mendengar ini, Xia Ping menghela nafas lega. Selama itu bukan tubuh aslinya, semuanya akan mudah. Setidaknya dia tidak perlu khawatir ditangkap oleh iblis wanita ini. Tapi apakah kamu tertarik untuk memiliki anak bersamaku? Titania mengedipkan mata indahnya dan menyampaikan permintaannya dengan sangat tulus. Dia tidak bercanda sama sekali. Apa? Xia Ping. Dialah yang selalu menggoda wanita. Sekarang dialah yang digoda. Aku memiliki garis keturunan naga leluhur dalam diriku dan garis keturunan dewa suamiku. Jika kita menggabungkan keduanya, keturunan seperti apa yang akan lahir? Saya sangat menantikannya. Mungkin dia akan menjadi dewa terkuat di era ini. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan orang terkuat di era ini. Mata indah Titania bersinar terang. Wajah cantiknya memerah, seolah dia sedang bersemangat. Dia terlalu cantik. Dia langsung memanggil Xia Ping suaminya. Namun di mata Xia Ping, wanita ini cabul. Tidak perlu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Xia Ping melayangkan pukulan, dan dengan bunyi gedebuk, pukulan mengerikan yang mengandung kekuatan ruang dan waktu ini langsung menembus proyeksi avatar Titania, menciptakan lubang besar di dalamnya. Dia dengan tegas menolak permintaan Titania. 2546 Eiyaya, kamu pria yang tidak sopan, tapi aku suka hewan jantan energi sepertimu. Di dunia makhluk hidup, laki-laki selalu penuh kekuasaan, perlindungan, dan pertarungan. Hanya dengan begitu suatu ras dapat bertahan dan melahirkan keturunan yang kuat. Titania terkikik. Pukulan Xia Ping tidak membahayakan dirinya. Hanya dengan berpikir, lubang di tubuhnya sembuh, seolah dia tidak terluka sama sekali. Dia sepertinya tidak marah atas tindakan Xia Ping. Sebaliknya, dia memperlihatkan ekspresi kekaguman. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit rona merah. Seperti yang kuduga, aku semakin menyukaimu. Hanya orang sepertimu yang layak mendapatkan genku dan bisa melahirkan keturunan terhebat. Dengan cepat, Titania muncul di belakang Xia Ping dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya yang sempurna menempel erat pada tubuhnya, dan dia bisa merasakan sentuhan yang sempurna. Meskipun Xia Ping terbiasa dikelilingi oleh bunga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia benar-benar seorang penyihir. Apa yang kamu inginkan? Xia Ping mengertakkan gigi. Dia tidak menyerang lagi, karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Ini hanyalah proyeksi spiritual Titania. Bahkan jika dia menghancurkannya, Titania akan langsung membuat klon lain. Apa yang ingin saya lakukan? Apa tadi saya kurang jelas? Kata Titania. Aku tidak akan menyetujui hal seperti itu. Kamu sebaiknya menyerah saja. Xia Ping berkata dengan tegas. Apakah kamu menolak? Sayang sekali. Tapi Anda tidak punya hak untuk menolak. Jangan khawatir, aku akan segera menemuimu lagi. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu memiliki delapan atau sepuluh anak bersamaku. Lagi pula, aku tidak butuh perasaanmu. Aku hanya butuh tubuhmu. Titania terkikik. Dengan suara deras, proyeksi klonnya dengan cepat menghilang kekedalaman kehampaan. Masalah besar. Xia Ping terdiam ketika dia merasakan proyeksi klon Titania telah hilang sepenuhnya. Dia tahu bahwa dia mendapat masalah besar kali ini. Tidak diragukan lagi, Titania adalah seorang huligan super, dan sangat tidak tahu malu. Dia samar-samar merasakan sepertinya ada benang karma yang tidak bisa dihancurkan antara dia dan Titania. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, dia tidak bisa. Tidak, aku tidak boleh ditangkap oleh wanita ini. Kalau tidak, aku pasti akan dijadikan subjek ujian. Xia Ping mengepalkan tangannya saat rasa bahaya yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Tidak diragukan lagi, jika dia ditangkap oleh Titania, dia akan menjadi seekor kuda pejantan dan dimanfaatkan siang dan malamnya sebagai subjek ujian. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini di alam kuno tengah tingkat menengah, dia tidak akan mampu bersaing dengan alam suci tak terkalahkan ini untuk saat ini. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditindas oleh wanita seperti ini? Sistem, kenapa kamu tidak menyadari kedatangan Titania? Xia Ping bertanya. Tuan rumah, wanita ini tidak memiliki niat membunuh atau kebencian terhadap tuan rumah. Dia tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap kehidupan tuan rumah, sehingga sistem tidak dapat mendeteksinya. Kata sistem ini. Xia Ping terdiam, dia juga menyadari adanya kelemahan pada sistem. Ia hanya akan bereaksi ketika musuh mempunyai niat membunuh atau kebencian terhadapnya. Namun, jika tidak ada kebencian atau niat membunuh, maka tidak ada cara untuk mengujinya. Oleh karena itu, sistem tidak dapat mendeteksi apapun ketika Titania tiba di sisinya dalam sekejap. Namun, selamat kepada tuan rumah. Kali ini, tuan rumah telah menyinggung sejumlah besar raja abis dan banyak orang suci dari klan binatang ilahi, menyebabkan mereka sangat membenci tuan rumah sehingga mereka ingin membunuh tuan rumah. Hal ini menyebabkan kekacauan yang mengerikan. Kebencian kali ini, tuan rumah telah memperoleh total 8000 kristal kebencian. Kata sistem. Apa, 8000 kristal kebencian? Mendengar ini, Xia Ping terkejut. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mendapatkan banyak kristal kebencian kali ini, dia tidak menyangka akan mencapai level 8000 kristal kebencian. Kita harus tahu bahwa 8000 kristal kebencian setara dengan 800 miliar poin kebencian, yang jauh lebih banyak daripada gabungan poin kebencian yang dia peroleh di masa lalu. Sebelumnya, untuk menyempurnakan jam abadi, dia telah menghabiskan total 1000 kristal kebencian, yang membuat hatinya sakit. Ia tidak menyangka bisa menutup kerugiannya dalam sekejap, bahkan mendapat untung besar. Sejauh ini, tidak termasuk yang pernah dia gunakan sebelumnya, dia memiliki total 8530 kristal kebencian, yang tidak jauh dari 10000 kristal kebencian. Mendengar kata-kata sistem, suasana hati Xia Ping jauh lebih baik. Tindakannya kali ini tidak sia-sia. Bahkan jika dia tidak mendapatkan jam abadi, mendapatkan 8000 kristal kebencian saja sudah sepadan. Jika ini adalah waktu normal, akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan poin kebencian. Sepertinya saya tidak jauh dari 10.000 kristal kebencian. Saya ingin tahu paket hadiah besar seperti apa yang akan saya dapatkan setelah mencapai 10.000 kristal kebencian. Sejujurnya, Xia Ping sangat menantikannya. Setiap paket hadiah besar dari sistem adalah harta karun yang luar biasa, harta karun yang sulit dibeli bahkan di alam kebencian. Tentu saja, yang paling penting adalah itu gratis, dan dia tidak perlu menghonsumsi kristal kebencian padanya. Lupakan saja, sebaiknya aku segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, jika tubuh asli Titania mengejarku, maka aku akan mendapat masalah besar. Xia Ping segera menghilangkan aura di tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Pada saat ini, jauh di dalam ruang dan waktu, di dunia pesawat rahasia, tempat ini telah diubah menjadi laboratorium super, diisi dengan peralatan eksperimen dalam jumlah besar. Di meja percobaan, iblis neraka besar ditempatkan, setidaknya dengan kekuatan alam kuno, dan bahkan raja neraka alam tak terkalahkan. Mereka ditangkap satu persatu dan ditempatkan di sini sebagai spesimen. Jika ada iblis neraka yang melihat adegan ini, mereka pasti akan sangat ketakutan. Titania, yang mengenakan jas putih dan kacamata, memancarkan aura kecantikan intelektual, namun saat ini, dia merasakan sesuatu dan menerima informasi yang dikirim kembali oleh avatar proyeksi. Eh ya ya, aku tidak menyangka akan benar-benar menemukan manusia wu-wudi itu. Aku sangat beruntung. Tidak, aku sangat sial karena tidak pergi dengan tubuh asliku. Kalau tidak, aku pasti bisa menangkapnya. Gadis kecil yang manis. Titania mengungkapkan ekspresi kesal, tapi dia segera merasa lega. Lupakan saja, bukan berarti aku tidak mendapatkan apa-apa kali ini. Akhirnya aku melihat tubuh asli manusia wu-wudi itu. Seperti yang kuduga, orang ini memiliki garis keturunan dewa, dan bisa dikatakan sebagai dewa muda. Jika aku bisa menangkapnya, aku pasti bisa mendapatkan wawasan tentang beberapa rahasia dewa. Jika aku bisa punya anak bersamanya, bukankah aku bisa melahirkan dewa. Ini sungguh luar biasa, tetapi masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Jika tidak, menurut tingkat pertumbuhan si kecil itu, akan sangat sulit untuk menangkapnya jika ia tumbuh lebih jauh. Cahaya berbahaya muncul di mata indahnya. 2547. Beberapa hari kemudian. Berita bahwa Raja Abisal telah memasang jebakan dan berencana menjebak dan membunuh semua ras binatang mitologis menyebar ke seluruh alam semesta dalam waktu singkat. Semua ras besar di alam semesta mengetahui hal ini, dan seluruh dunia terkejut. Apa? Kapan begitu banyak Raja Jurang muncul di alam semesta modern? Mengapa kita tidak menemukannya sebelumnya? Bagaimana mereka bisa menembus segel jurang kita? Seorang suci terkejut ketika mendengar berita itu. Dia curiga ada yang salah dengan segelnya. Tidak, tidak ada yang salah dengan segel Abisal kita. Hanya saja sebagai Raja Abisal, selama kita membayar harga yang cukup, kita akan selalu bisa menembus segelnya. Lagipula, segelnya tidak sempurna. Beberapa orang bijak menggelengkan kepala, merasa bahwa ini bukanlah hal yang luar biasa. Namun, Abis sebenarnya telah menyiapkan rencana seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu berapa era yang telah direncanakan. Mungkin untuk menjebak dan membunuh sejumlah besar orang suci dari ras binatang ilahi. Jika mereka berhasil, konsekuensinya akan menjadi hal yang tak terbayangkan. Beberapa orang suci terguncang, mereka segera merasakan ambisi liar Iblis Jurang Maut. Terlebih lagi, metode mereka sangat berbeda dari zaman kuno. Mereka lebih pintar dan licik. Mereka tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung. Dengan cara ini, ancaman Iblis Jurang Maut menjadi lebih besar. Di era primordial, alasan mengapa banyak sekali ras mampu memenangkan perang melawan Abis adalah karena binatang dewa ini. Mereka berkontribusi banyak, dan banyak yang tewas dalam pertempuran. Jika Abis berhasil dalam rencana mereka, mereka akan kehilangan lusinan sage yang tak terkalahkan dan sage kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini akan menjadi pukulan besar bagi alam semesta modern. Dalam perang masa depan antara Dark Abis dan dunia modern, skala kemenangan akan berpihak pada Dark Abis. The Abis menjadi semakin licik dan tidak tahu malu. Mereka telah mempelajari pelajaran mereka dan terus-menerus melemahkan kekuatan tempur kelas atas kita di alam modern. Ekspresi seorang sage terlihat serius. Saya jamin ini bukan satu-satunya rencana para Iblis Abis. Rencana mereka tersebar ke seluruh alam semesta. Hanya saja mereka belum terungkap. Kita harus sangat berhati-hati. Ancaman dari Abis adalah tidak boleh diremehkan. Begitu perang pecah, alam semesta modern kita mungkin akan menghadapi ancaman yang bahkan lebih mengerikan daripada era primordial. Dia merasa ini hanyalah permulaan. Kamu benar, kita tidak bisa terus bertarung. Kalau tidak, Abis akan menghancurkan kita satu per satu. Kita harus mencari jejak Iblis neraka di seluruh alam semesta. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bertindak sembarangan. Perkuat segel jurang maut. Kita tidak bisa membiarkan Iblis jurang ini meninggalkan jurang maut sesuka mereka. Para sage dari semua ras besar telah mencapai konsensus. Meski terjadi konflik yang mendalam di antara mereka, bahkan ada konflik kepentingan, semua dendam bisa dikesampingkan untuk sementara jika dibandingkan dengan musuh besar yaitu Abis. Lagipula, jika Abis berhasil, semua ras mereka akan binasa di alam semesta ini. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan mereka tahu apa yang penting. Namun, alasan mengapa rencana neraka gagal adalah karena Sein Wu Wudi dari klan manusia. Apakah orang itu adalah senjata rahasia klan manusia? Dia selalu menimbulkan masalah dimanapun. Aku sudah mendengar reputasinya berkali-kali selama bertahun-tahun. Seorang suci menyebutkan nama Wu Wudi dari ras manusia. Sejujurnya, nama Wu Wudi telah mengguncang seluruh alam semesta, dan banyak orang bijak yang mengetahui tentangnya. Lagipula, alasan mengapa klan binatang ilahi tidak dibunuh oleh Iblis neraka adalah karena Wu Wudi. Itu menyebabkan rencana Iblis neraka gagal. Oleh karena itu, mustahil bagi orang bijak ini untuk tidak mengenal Wu Wudi. Bahkan Sage yang paling bodoh pun pernah mendengar tentang Wu Wudi saat ini. Masalah ini sudah dibantah oleh klan manusia. Para petinggi mereka menganggap Wu Wudi adalah parasit dari klan manusia, Sampah. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan klan manusia. Salah satu orang suci berkata, faktanya, sejak orang ini menjadi terkenal, dia telah melakukan segala macam kejahatan dan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Banyak orang suci dari berbagai ras telah mati di tangannya, tetapi sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mati di tangannya. Mengetahui identitas dan latar belakangnya yang sebenarnya. Ia menyebutkan sederet perbuatan buruk yang dilakukan Wu Wudi sejak debutnya. Sial, bajingan ini adalah penjahat. Dia bahkan lebih tercelah daripada Iblis neraka. Namun, tingkat pertumbuhan orang ini terlalu cepat. Sudah berapa lama, dia benar-benar beralih dari manusia biasa ke alam suci abad pertengahan. Dan, apa yang dia lakukan, mengerjakan, seorang sage terkejut, merasa tingkat pertumbuhan Wu Wudi terlalu cepat. Lagipula, bagi seorang sage, beberapa tahun atau bahkan satu dekade tidak lebih dari sekedar tidur siang. Namun, Wu Wudi sebenarnya telah berkembang dari manusia fana ke alam suci abad pertengahan. Ini cukup mengejutkan banyak sage di alam semesta, membuat mereka penasaran dengan rahasia Wu Wudi. Saya tidak yakin. Sekarang, banyak orang bijak yang penasaran dengan rahasia anak ini. Mereka mengira dia pasti memiliki harta kosmik. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tumbuh begitu cepat. Kecepatan kultivasinya seperti kecepatan cahaya, tanpa hambatan apapun untuk dibicarakan. Mata seorang sage menunjukkan ekspresi serakah. Dan jangan bicara tentang rahasia yang tidak diketahui pada dirinya. Bahkan rahasia yang diketahui pun didambakan. Dikatakan bahwa dia memasuki alam cahaya abadi dan memperoleh kolam penciptaan harta bawaan. Nilai dari harta karun bawaan ini saja sudah cukup untuk membuat ras yang tak terhitung jumlahnya pergi. Gila. Apa? Kolam penciptaan harta karun. Mendengar ini, banyak orang bijak yang terkejut. Secara alami, mereka tahu betapa kuatnya kolam penciptaan harta karun itu. Bahkan klan binatang ilahi mendambakan harta karun ini. Jika ras puncak memperoleh harta ini, kekuatan seluruh ras mereka mungkin akan berlipat ganda. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kesenjangan kekuatan hanya akan semakin besar. Bahkan jika itu demi harta karun ini, tidak akan berlebihan jika memulai perang ras. Untungnya, Wu Udi itu adalah pengkhianat klan manusia. Jika tidak, jika kolam penciptaan harta karun jatuh ke tangan klan manusia, bukankah klan manusia akan bisa naik ke surga? Beberapa orang bijak bersuka cita. Dia mungkin bukan pengkhianat klan manusia. Mungkin Eselon atas klan manusia dan Wu Udi sedang mengadakan pertunjukan. Saya tidak percaya klan manusia tidak mengetahui identitas asli orang ini. Tapi klan manusia menyangkalnya, dan kami tidak memiliki bukti apapun. Bagaimanapun, kita harus mengawasi setiap gerakan klan manusia. Jika kita menemukan jejak apapun dari kolam penciptaan harta karun, kita perlu meminta klan manusia untuk segera menyerahkannya. Harta karun seperti itu harus dibagikan kepada kita, seluruh alam semesta. Itu benar, jika klan manusia ingin menjadi yang teratas, jangan pernah memikirkannya. Itu benar, apalagi dengan iblis neraka yang menginvasi alam semesta, harta apapun harus dibagi dengan ras lain. Jika tidak, itu akan menghancurkan persatuan. Tapi setelah berkata begitu banyak, jika kita tidak bisa membuktikan bahwa Wu Udi telah jatuh ke tangan klan manusia, kita tidak punya alasan untuk memaksanya turun tahta. Sepertinya kita masih membutuhkan bukti kuat untuk membuat klan manusia tunduk. Kalau tidak, mereka pasti akan menyangkalnya. Para sage dari berbagai ras berdiskusi, mata mereka bersinar. Mereka bertekad untuk mendapatkan kolam penciptaan harta karun. Mereka tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan ras puncak manapun. 2548 Pada saat itu, tetuan naga juga pergi ke tanah suci manusia untuk memprotes, menuntut agar penjahat perang Wu Udi diserahkan, serta kolam penciptaan harta karun yang telah dia curi. Namun, permintaan ini ditolak oleh manusia suci. Mereka mengatakan bahwa meskipun Wu Udi mungkin manusia, dia tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Terlebih lagi, ini adalah tindakan individu. Faktanya, umat manusia juga memburu Wu Udi. Para tetuan naga sangat marah. Mereka memprotes lagi dan lagi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali dengan sedih. Di era alam semesta sebelumnya, mereka mungkin mampu menindas umat manusia. Namun di era ini, ras naga ditindas oleh sumber alam semesta. Sulit bagi kekuatan tempur tingkat tinggi yang sebenarnya untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika mereka berlebihan, mereka akan dihukum oleh sumber alam semesta. Ini adalah hal yang tabu. Oleh karena itu, mereka tidak dapat meninggalkan alam naga untuk bertarung dimanapun. Mereka hanya bisa terjebak di alam naga. Tapi siapa Wu Udi ini? Aku tidak menyangka dia akan menimbulkan keributan seperti itu. Bahkan kolam penciptaan harta karun telah diambil olehnya. Tidak heran kalau para binatang dewa dari ras naga begitu marah sehingga mereka datang untuk memprotes tanpa mempedulikan reputasi mereka. Seorang suci tertawa. Saya tidak yakin, sepertinya Eselon atas belum mengetahui identitas aslinya. Seorang penatua kuil menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak mengetahui identitas Wu Udi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Konon Wu Udi pernah memasuki jaringan virtual semesta dan meninggalkan beberapa informasi. Tidak mungkin Eselon atas umat manusia tidak mengetahui identitas asli Wu Udi. Hanya saja informasi ini telah diredam oleh pihak-pihak besar. Hanya para suci yang tak terkalahkan yang tahu. Para orang suci lainnya tidak memenuhi syarat. Seorang penatua menyipitkan matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Bahkan, ia sempat mencoba mengajukan izin ke Universitas Virtual Network untuk menyelidiki identitas Wu Udi, namun diblokir. Konon identitas Wu Udi sangat dirahasiakan. Bahkan orang suci purba seperti dia tidak punya hak untuk menyelidikinya. Sepertinya identitas Wu Udi tidak sederhana. Tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Ini bukan masalah kecil. Tapi ini bagus. Ini membuktikan bahwa Wu Udi memang anggota umat manusia. Jika tidak, para leluhur tidak akan begitu melindungi identitasnya dan sangat menghargainya. Tapi masalah ini tidak bisa dibocorkan. Kita harus menjaga pernyataan terpadu. Ras puncak lainnya tidak bisa menemukan alasan untuk berurusan dengan umat manusia. Mereka selalu memandang kita dengan iri. Memang benar begitu. Meskipun kumpulan keberuntungan prasurgawi adalah harta karun yang besar, kita masih perlu melindunginya. Jika ras tingkat puncak lainnya memberi tekanan pada kita, kita mungkin tidak bisa melindunginya. Sebuah harta karun. Banyak manusia suci berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat ini, di tanah suci umat manusia. Master leluhur Xiao Yao, Master leluhur Empyrean, Master leluhur Yuan Shi, dan Master leluhur Dark North juga berkumpul bersama. Haha, Dark North, aku tidak menyangka muridmu begitu kuat. Dia menyebabkan keributan besar dalam waktu sesingkat itu, dan dia bahkan berani mengambil makanan dari mulut harimau. Di hadapan begitu banyak binatang ilahi klan, Raja Jurang Raka, dan bahkan si brengsektua Samuel ada di sana, dia masih menjadi yang teratas dan merampas kolam penciptaan harta karun Conate. Itu adalah guru leluhur Xiao Yao yang berbicara, dan suasana hatinya sedang baik. Faktanya, identitas Xiaoping sebagai Wu-Wudi sudah lama terungkap. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya dari para leluhur ras manusia yang mengendalikan jaringan virtual semesta. Selama mereka menyelidiki catatan login ke jaringan virtual semesta dan identitas mereka, mereka akan dapat menemukan identitas spesifik setiap manusia. Di depan mereka, tidak ada identitas palsu. Tentu saja, apa yang dilakukan Xiaoping mungkin merupakan masalah besar bagi kekuatan dan ras biasa, tetapi bagi para leluhur ras manusia yang telah hidup selama ratusan juta era dan mencapai puncak alam semesta, itu hanyalah hal yang mudah. Mereka bahkan bisa mentolerir sosok demonik Dao yang membunuh orang seperti Lalat dan melakukan segala jenis kejahatan. Bagaimana mungkin mereka tidak menoleransi hal-hal sepele ini? Selama mereka tidak mengkhianati umat manusia, mereka adalah bagian dari umat manusia. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa identitas asli Wu-Wudi adalah Xiaoping, mereka tidak mengatakan atau melakukan apapun. Mereka bahkan membantu menutupi identitas Xiaoping dan tidak membiarkan orang suci lain selain mereka menyelidikinya. Bagaimanapun, umat manusia terlalu besar. Terkadang, mungkin ada beberapa pengkhianat yang mengungkap identitas asli Wu-Wudi. Ini adalah sesuatu yang harus mereka waspadai. Namun, yang membuat mereka merasa lebih nyaman tentang Xiaoping adalah bahwa Xiaoping adalah murid pribadi Patriarch North Dark. Dia jujur dan memiliki latar belakang yang bersih, jadi tidak akan ada masalah. Ini memang diluar dugaanku. Aku tidak menyangka dia akan tumbuh begitu cepat. Sudah berapa lama, dia sebenarnya telah memahami hukum waktu dan naik ke alam suci kuno pertengahan. Generasi muda benar-benar layak untuk itu. Menghormati. Patriarch North Dark juga emosional. Dia terkejut setelah mendengar berita itu. Dia tahu bahwa meskipun muridnya baru berkultivasi selama beberapa tahun, dia baru berada di alam rumah ungu belum lama ini. Sekarang, dia telah berulang kali menerobos dan maju ke alam suci abad pertengahan. Kecepatan kemajuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan jarang terlihat sejak dahulu kala. Tampaknya dia pasti mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia maju begitu cepat, fondasi ilmu bela dirinya sangat kokoh. Tampaknya dia tidak maju dengan gegabu karena dia serakah. Patriarch Empyrean memperhatikan Yayasan Dao bela diri Xiaoping dan merasa bahwa kultivasi Xiaoping bukan karena dia merusak segalanya melalui antusiasme yang berlebihan. Di permukaan, dia mungkin baru berkultivasi selama belasan tahun, tapi dia mungkin telah memasuki dunia yang aliran waktunya lebih cepat dan tinggal di sana selama puluhan ribu tahun. Tebak Patriarch Yuan Shi Ada banyak dunia unik dan misterius di alam semesta ini. Dunia-dunia ini memiliki aliran waktu yang berbeda dari alam semesta utama. Beberapa di antaranya sangat lambat, satu menit berlalu di alam mistik, tapi satu tahun berlalu di alam semesta utama. Beberapa di antaranya sangat cepat, sepuluh ribu tahun berlalu di alam mistik, tetapi hanya satu tahun berlalu di alam semesta utama. Oleh karena itu, di permukaan, beberapa kultivator tampaknya baru berkultivasi selama beberapa tahun, namun kenyataannya, mereka telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun di beberapa alam mistik dan memiliki akumulasi yang dalam. Jika itu masalahnya, maka itu adalah takdirnya. Patriarch Xiao Yao tersenyum tipis. Dia tidak memikirkan pertemuan kebetulan Xiaoping. Faktanya, di wilayah mereka, mereka semua mengalami pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Sejujurnya, tanpa pertemuan yang tidak disengaja itu, mereka tidak akan bisa menembus semua rintangan dan berkultivasi ke kondisi mereka saat ini. Hal ini terutama terjadi pada Patriarch Dark North yang lebih mengerikan. Dia adalah orang suci termuda di antara para leluhur yang hadir, dan pertemuan kebetulan yang dia alami juga tak terhitung banyaknya. Masing-masing dari mereka sudah cukup untuk membuat orang ngiler dan sangat iri. Dia hanyalah putra takdir. Tapi aku masih harus berbicara dengannya. Aku sangat penasaran dengan penampakan mayat abadi itu. Aku tidak tahu seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada alam semesta di masa depan. Mata Patriarch Empyrean berbinar. Ya, kita harus bicara. Patriarch North Dark mengangguk. Saya sudah menghubunginya di universe virtual network. Sebentar lagi, kita bisa bertemu di sana. 2549 Pada hari kedua, di ruang konferensi virtual di universe virtual network. Astaga! Pada saat ini, sosok Xiaoping melintas ketika dia masuk ke universe virtual network dan memasuki ruang konferensi virtual. Of, Tuan, dan Tuan Leluhur Ketika Xiaoping muncul di ruang konferensi virtual, dia segera melihat gurunya, Dark North Saint, serta kekosongan guru leluhur, guru leluhur Xiao Yao, dan guru leluhur Yuan Shi. Majikannya telah menghubunginya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan mereka. Haha, kamu akhirnya sampai di sini. Uudi, aku sudah lama menunggumu. Tuan Leluhur Xiao Yao tertawa. Sepertinya Master Leluhur sudah mengetahui identitasku yang lain. Xiaoping tersenyum. Faktanya, dia sudah menebaknya jauh di lubuk hatinya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, kelemahan yang dia tinggalkan di jaringan virtual semesta terlalu besar, dan itu tertinggal saat dia lemah. Di jaringan, apapun yang lewat akan meninggalkan jejak. Oleh karena itu, bagaimana mungkin eksistensi tertinggi yang mengendalikan jaringan virtual semesta tidak mengetahui identitas aslinya. Namun, pada level mereka, mereka tidak perlu mempedulikan hal-hal kecil ini. Tapi kali ini berbeda. Dia telah memasuki alam cahaya abadi, tempat para dewa berjatuhan. Pada saat yang sama, sekelompok besar raja abis dan banyak orang suci dari klan binatang dewa meninggal. Kejadian ini cukup untuk mengguncang alam semesta, dan bahkan guru leluhur manusia tidak dapat mengabaikannya. Jelas, mereka mengira Xiaoping memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka. Tidak buruk, kamu masih sangat tenang bahkan setelah mengetahui identitasmu terungkap. Kamu memiliki mentalitas yang baik. Kamu diciptakan untuk hal-hal hebat. Guru leluhur Yuan Shi mengelus janggut putihnya dan berkata sebagai penghargaan. Aku bertanya-tanya mengapa para leluhur memanggilku ke sini hari ini. Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia membuat marah para guru leluhur karena sesuatu yang telah dia lakukan, dia tidak akan bertemu mereka di jaringan virtual semesta. Sebaliknya, dia akan ditangkap oleh master leluhur manusia sendiri. Sederhana saja, kami ingin tahu apa yang terjadi pada pesawat cahaya abadi dan ada apa dengan mayat dewa itu. Kata guru leluhur Xiaoyao dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, para leluhur lainnya mengangguk setuju. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada urusan para dewa. Hal ini akan sangat mempengaruhi struktur seluruh alam semesta dan bahkan dirinya sendiri. Sekarang, mayat dewa telah muncul di alam semesta modern dan bahkan telah memicu pembantaian, memicu murka surga. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, seolah-olah hal ini akan menggerakkan roda takdir. Mungkin ini akan menjadi awal mula para dewa. Jadi begitu. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiaoping sedikit rileks. Hal-hal ini sebenarnya bukan masalah besar, dan tidak ada yang disembunyikan. Hanya saja dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan fakta bahwa dia telah memperoleh artefak ilahi, jam abadi. Oleh karena itu, dia hanya mengatakan bahwa dia memasuki alam cahaya abadi dan secara tidak sengaja masuk ke bintang asal. Dia secara tidak sengaja menghancurkan formasi pembatas di dalam dan menyebabkan mayat dewa terbangun. Untuk bertahan hidup, dia harus melarikan diri. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak raja abisal dan orang suci binatang suci telah mati. Ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang keberuntunganmu. Patriar Kongkong tidak bisa berkata-kata. Jika para kaisar jurang maut yang mati itu dapat mendengar ini, mereka akan menyadari bahwa mereka telah dibunuh oleh seorang pemuda gegabuh yang secara tidak sengaja melepaskan mayat dewa tersebut ke dalam kuburan mereka. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah sampai mati lagi. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Tanpa siaping, si pemarah ini, hal seperti itu tidak akan terjadi sama sekali. Mulut para leluhur manusia lainnya juga bergerak-gerak. Mereka hanya bisa menyesali bahwa raja neraka itu terlalu tidak beruntung. Perencanaan jutaan tahun telah berhasil hari ini. Siapa sangka seseorang akan muncul entah dari mana dan secara tidak sengaja melepaskan jenazah dewa yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, perencanaan abis selama bertahun-tahun telah hancur, dan upaya telaten abis telah hancur dalam sehari. Ini sebenarnya usulan manusia, tetapi Tuhan yang menentukan. Saat ini, mereka semua bisa merasakan bahwa takdir hanyalah sebuah lelucon. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi untuk membunuh mayat dewa ini, bahkan peti mati hitam penghancur dunia dimobilisasi. Tampaknya ini bukan masalah kecil. Mayat dewa ini bukanlah mayat biasa. Pastilah dewa yang sangat kuat ketika masih hidup. Memang benar, aku tidak tahu apakah kebangkitan mayat dewa ini adalah sebuah pertanda. Jika iya, maka itu akan sedikit merepotkan. Kita masih harus pergi ke area kegelapan terlarang untuk mengamati. Saya merasa sepertinya ada pertanda buruk di makam dewa ini. Banyak leluhur manusia berdiskusi. Mereka tidak peduli dengan Xia Ping dan mengungkapkan beberapa informasi. Xia Ping sangat patuh. Dia hanyalah seekor udang kecil dan tidak bisa dengan santai berpartisipasi dalam percakapan para leluhur. Lebih baik tetap transparan. Satu jam kemudian, diskusi para leluhur akhirnya berakhir. Oke, masalah ini berakhir di sini. Tapi bagaimana Anda menyelesaikan masalah yang Anda peroleh dari fortune pool bawaan? Master leluhur Xiaoyao memandang Xia Ping sambil tersenyum. Apakah para leluhur ingin mencuri fortune pool ku? Xia Ping memandang para leluhur dengan waspada. Siapa yang akan mencuri sesuatu dari junior sepertimu? Kami tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu. Klan manusia memiliki banyak harta, dan kolam keberuntunganmu bukanlah sesuatu yang bisa dicemoh. Tentu saja, jika Anda bersedia menyerahkannya, lain halnya. Kata guru leluhur Xiaoyao sambil tersenyum licik. Jangan pernah memikirkannya. Xia Ping berkata dengan jijik, berpikir bahwa para leluhur ingin menipu dia atas fortune pool-nya. Oke, aku hanya bercanda denganmu. Bahkan jika kamu benar-benar menyerahkan fortune pool, kami tidak akan menerimanya untuk saat ini. Kolam keberuntungan bawaan terlalu penting, dan diawasi oleh semua ras di alam semesta. Master leluhur Empyrean berkata dengan suara yang dalam, Jika ras lain mengetahui bahwa kita memiliki kolam keberuntungan, aku khawatir mereka akan bergabung untuk menekan kita. Pada saat itu, kita manusia mungkin tidak dapat mempertahankannya. Dia berpikir bahwa meskipun kolam keberuntungan bawaannya bagus, klan manusia tidak memiliki kekuatan untuk menahan tekanan dari semua ras di alam semesta. Lalu apa yang kamu inginkan? Xia Ping berpikir bahwa para leluhur tidak membicarakan masalah ini hanya untuk tujuan ini. Mari kita buat kesepakatan. Guru leluhur Yuan Shi tersenyum tipis. Saya tahu bahwa kolam keberuntungan yang terhubung dapat terus-menerus menghasilkan esensi keberuntungan dalam jumlah besar, tetapi yang paling berharga bukanlah esensi keberuntungan, melainkan cairan keberuntungan. Ini adalah harta langka di alam semesta, dan sangat berguna bahkan bagi yang tak terkalahkan. Orang bijak. Anda pasti tidak akan bisa menggunakan begitu banyak, tapi Anda bisa mengeluarkannya dan berdagang dengan kami. Kita manusia juga memiliki banyak harta, dan saya rasa Anda juga membutuhkannya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, jika Anda tidak mau, lupakan saja apa yang kami katakan. Dia memberikan sarannya. Tidak masalah, selama kamu punya harta yang cukup, kamu bisa mendapatkan Liquid of Fortune sebanyak yang kamu mau. Mendengar ini, Xia Ping merasa lega. Para leluhur tidak menginginkan hartanya dan hanya ingin menukarnya dengan cairan keberuntungan, yang akan sangat bermanfaat baginya. Lagipula, dia memiliki Liquid of Fortune yang tak terhitung jumlahnya, dan alangkah baiknya jika dia bisa menukarnya dengan harta lainnya. 2550. Beberapa hari kemudian, di dunia klasik pegunungan dan lautan. Beberapa hari setelah berdiskusi dengan leluhur ras manusia, Xia Ping telah menyerahkan masalah cairan keberuntungan kepada Green Ox dan Corin untuk ditangani. Itu semua adalah barang antik tua yang telah hidup bertahun-tahun dan bisa dikatakan licik. Mereka secara alami mengetahui betapa berharganya Liquid of Fortune dan dapat memaksimalkan manfaatnya. Tentu saja, mereka semua adalah saudara dari ras manusia. Demi perkembangan ras manusia, mustahil baginya untuk menipu rakyatnya sendiri. Tentu saja, dia akan memberikan perlakuan istimewa, yang akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Pada saat ini, Xia Ping sedang mempelajari harta ajaib yang diperolehnya, artefak ilahi, jam abadi. Awalnya, dengan kemampuannya saat ini, hampir mustahil untuk menyempurnakan jam abadi sepenuhnya, tetapi dengan kekuatan sistem, dia mampu menyempurnakannya secara paksa. Tapi dengan cara ini, dia tahu bahwa artefak ilahi ini rusak selama kehancuran besar alam semesta, dan tingkat kerusakannya sangat tinggi, hampir mencapai 2 per 3 dari aslinya. Jika dia ingin memperbaikinya, dia harus membayar mahal dan menghabiskan banyak waktu. Sistem, jika saya ingin memperbaiki artefak ilahi ini, jam abadi, apa yang harus saya lakukan? Xia Ping bertanya. Tuan rumah perlu mendapatkan biji kosmik dalam jumlah besar dengan hukum ruang waktu, seperti jantung ruang waktu, fragment waktu, dan sebagainya. Jika ada cukup harta yang mengandung kekuatan hukum ruang waktu untuk jam abadi untuk melahapnya, itu dapat mempercepat pemulihan. Sistem menjawab. Jadi begitu. Xia Ping mengangguk. Masalahnya adalah mineral yang mengandung kekuatan hukum ruang waktu terlalu langka, dan masing-masing mineral merupakan barang yang tak ternilai harganya di alam semesta. Harta karun seperti itu tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Mereka biasanya disimpan di sisi para orang suci dan tidak akan pernah mudah bocor untuk menghindari menarik perhatian orang lain yang tamak. Terlebih lagi, harta karun tersebut tidak dapat dipulihkan hanya dengan satu atau dua harta karun. Untuk itu diperlukan sejumlah besar fragment waktu. Jumlah yang dibutuhkan pastinya merupakan angka astronomi, yang akan membuat orang putus asa. Tidak mengherankan jika perbaikan setiap artefak dewa memerlukan dukungan penuh dari seluruh ras, karena sumber daya yang dikonsumsi untuk memperbaiki artefak dewa bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seseorang. Bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan bangkrut, dia mungkin tidak akan mampu memperbaikinya. Untungnya, itu adalah artefak dewa. Bahkan jika rusak, itu masih jauh lebih kuat daripada artefak sein yang tiada taranya. Siaping menyipitkan matanya. Setelah dia benar-benar menyempurnakan jam abadi, dia akhirnya memahami banyak kemampuan dari jam abadi. Kemampuan 1, Mundur Ruang Waktu Dalam jangkauan domain ruang waktu jam abadi, materi apapun tidak termasuk kehidupan, akan kembali ke keadaan semula setelah tiga hari, bahkan jika mengalami kerusakan yang merusak. Setelah melihat kemampuan ini, Siaping sangat bersemangat. Ini karena meskipun jam abadi berada dalam kondisi hancur, domain ruang waktunya dapat dengan mudah mencakup seluruh dunia pegunungan dan lautan klasik. Diselimuti oleh domain ruang waktu, bahkan jika dunia ini diserang oleh musuh dan mengalami kerusakan besar, dunia ini akan kembali ke keadaan semula dalam tiga hari. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menghancurkan gunung dan sungai di pegunungan dan lautan klasik tanpa khawatir dunia pegunungan dan lautan klasik akan rusak total. Ini setara dengan memperkuat pertahanan internal dunia klasik pegunungan dan lautan. Hal ini juga menjadikan Classic of Mountains and Seas sebagai medan perang internal yang tidak bisa dipecahkan. Jika berada pada puncaknya, ia bahkan dapat membalikkan waktu dalam tubuh makhluk hidup kembali ke masa kanak-kanak, menyegel kekuatan musuh sepenuhnya. Ini seperti kekuatan dewa. Kemampuan 2, Pembekuan Ruang Waktu Dapat melepaskan domain waktu, menghentikan aliran ruang waktu di sekitar musuh sepenuhnya. Semakin lemah musuh, semakin lama ia dibekukan. Semakin kuat musuh, semakin pendek waktu dibekukannya. Jika kekuatan musuh jauh melebihi kekuatan tuan rumah, atau jika musuh memiliki kemampuan khusus, kekuatan Spaceti Mevris tidak akan efektif. Bisa dibilang jika kemampuan ini digunakan pasti akan membuat musuh lengah dan langsung membunuh mereka. Ini bisa menciptakan efek aneh yang tak terbayangkan. Kemampuan 3, Akselerasi Ruang Waktu Dalam domain jam abadi, tuan rumah dapat meningkatkan kecepatan ruang waktu dalam domain tersebut. Sepuluh ribu tahun di domain setara dengan satu tahun di dunia luar. Kemampuan ini tidak buruk. Mata Xiaoping langsung berbinar. Faktanya, setelah maju ke alam sage, waktu yang dia perlukan untuk mengasingkan diri semakin lama. Bisa jadi satu meditasi bisa memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Dia sudah mati rasa terhadap persepsi waktu. Jika dia berkultivasi dalam domain jam abadi, dia akan dapat menghemat banyak waktu. Meskipun hukum ruang waktunya juga bisa melakukan hal ini, masalahnya adalah dia tidak mampu mempercepat aliran waktu dengan kecepatan secepat itu. Kedua, itu juga akan menghabiskan banyak kekuatan sihir, jadi dia tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Kemampuan seperti itu hanya bisa digunakan sesaat dalam pertempuran dan tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Tentu saja, budidaya adalah salah satu aspeknya. Hal terpenting adalah menggunakannya untuk menanam ramuan sage. Ramuan roh biasa membutuhkan setidaknya ribuan atau puluhan ribu tahun untuk matang. Beberapa bahkan membutuhkan waktu jutaan tahun. Jangka waktu seperti itu terlalu lama. Namun, dalam jangka waktu tersebut, dia dapat mempercepat pematangan ramuan roh dan tidak membuang waktu. Ramuan sage yang membutuhkan waktu sejuta tahun untuk matang mungkin hanya membutuhkan waktu seratus tahun di dunia luar. Dengan cara ini, dia bisa menanam ramuan roh dalam jumlah besar, memungkinkan pegunungan dan lautan klasik untuk terus memproduksi ramuan sage dalam jumlah besar. Kemampuan tiga, perlambatan ruang waktu. Di dalam domain jam abadi, aliran ruang waktu akan melambat. Satu tahun di domain mungkin setara dengan sepuluh ribu tahun di dunia luar. Ini juga tidak buruk. Siaping mengangguk. Padahal, kemampuan ini sangat cocok untuk menyelamatkan mereka yang berada di ambang kematian. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang ini dalam waktu singkat, mereka mungkin akan mati dalam beberapa hari atau tahun. Namun, jika mereka berada dalam domain perlambatan ruang waktu, maka orang-orang di dunia luar dapat menghabiskan banyak waktu untuk menemukan cara menyelamatkan pasien tanpa khawatir mereka akan cepat meninggal. Tentu saja, selain itu, kegunaannya juga lebih banyak dalam pertempuran. Jam abadi memang sangat kuat. Siaping sangat emosional. Ini hanyalah jam abadi dalam kondisi rusak. Jam abadi pada puncaknya masih memiliki kekuatan lebih yang belum ditampilkan. Meski begitu, kemampuan seperti itu sudah cukup membuat para sage di seluruh alam semestangiler. Jika para sage lain mengetahui bahwa dia memiliki artefak ilahi pada dirinya, mereka mungkin semua ingin menemukannya dan membunuhnya sepenuhnya untuk merebut harta karun itu. Hmm, pertama-tama aku akan menyebarkan kekuatan jam abadi ke seluruh dunia klasik pegunungan dan lautan. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia mengedarkan kekuatan magisnya yang sangat besar dan menyalurkannya ke dalam jam abadi. TikTok, TikTok, TikTok gelombang. Dalam sekejap, jam hitam putih besar di atas kepalanya mulai berdetak. Tiba-tiba, kekuatan ruang waktu yang misterius dan kuat langsung menyelimuti seluruh dunia klasik pegunungan dan lautan. Pada saat ini, dunia klasik pegunungan dan lautan sepertinya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Hukum ruang waktu di tempat ini langsung meresap dan sepenuhnya didominasi oleh jam abadi. Seolah-olah dunia klasik pegunungan dan lautan telah berubah menjadi dunia yang mandiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!